5 Tanaman Herbal Keampuhan 5 Tanaman Herbal untuk mengobati flek paru-paru Penggunaan obat herbal akan membantu memperbaiki kerusakan paru-paru, menyembuhkan infeksi serta memperbaiki kesehatan paru-paru. Hal ini penting dilakukan supaya dampaknya tidak mengganggu. Sistem pernafasan harus mendapatkan oksigen dengan lancar dan diusahakan bebas polutan. Paru-paru berusaha menyaring berbagai jenis debu, jamur, organisme dan penyakit lainnya. Dampaknya pasti bisa merugikan sistem pernafasan Anda. Karenanya, harus dijaga kesehatannya dengan mengonsumsi ramuan herbal. Aneka ramuan tersebut bertindak sebagai penangkal polutan yang berbahaya. Dilansir Bolski, Sabtu, 25 bulan 11 tahun 2017, berikut ulasan 5 tanaman herbal yang bisa dikonsumsi sebagai obat gangguan paru-paru. Simakyu, akar likoris. Diketahui akar likoris memiliki sifat menenangkan dan melembutkan selaput lendir tenggorokan dan paru-paru. Ini juga bertindak sebagai ekspektoran yang membantu mengurangi iritasi tenggorokan dan juga membersihkan selaput lendir yang meradang. Karena likoris mengandung saponin yang bisa mengencarkan dahak. Minyak atsiri, ramuan minyak atsiri dapat melawan dada sesak. Herbal atsiri mengandung anti jamur, antibiotik dan antiseptik alami. Kemampuan minyak ini untuk menghilangkan bakteri dan virus yang sangat ampuh. Oregano, tanaman oregano mengandung asam yang bermanfaat sebagai dekongestan alami dan reduksi histamin. Minyak oregano juga berpotensi melawan Staphylococcus aureus, yang merupakan bakteri yang ditemukan di hidung dan saluran pernafasan. Pepermin, daun papermin bekerja sebagai dekongestan yang efektif dalam mengatasi sesak napas. Hirup aroma papermin yang bisa membuat aktivitas Anda terganggu. Jaminannya herbal ini efektif melawan virus dan jamur yang bersarang di bagian rongga paru. Lavender, bunga lavender bisa juga mengatasi gangguan pernafasan. Tentunya tanaman ini dapat mencegah risiko gangguan paru-paru berbahaya. Dampaknya jika terus dibiarkan dapat membahayakan diri sendiri. Terima kasih telah menonton!